nah seperti biasa guys ini sekitar jam 11an mereka mulai latihan untuk pertunjukan di hari kemerdekaannya UAE ini pesawat tempurnya mereka akan membentuk sedemikian rupa ada bendera dari UAE sendiri ada juga beberapa atraksi kayak bikin love or something like that oke kita nikmatin aja karena memang pas hari hanya nanti pertunjukannya itu akan dipadati oleh lautan manusia nah oke guys setelah selesai administrasi dan juga segala macam kayak penyerahan foto nah kita diarahin ke ruangan berikutnya dimana di ruangan ini adalah ruangan tes gitu guys jadi perkenalan tentang aira aira kira-kira bisa selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to emilia story apa kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat ya gimana nih paginya gimana hari kalian semoga semua yang sedang dalam urusan atau sedang menyelesaikan suatu pekerjaan dimudahkan dan dilancarkan juga mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin ya teman-teman oke hari ini aku rencananya nanti setelah zuhur akan pergi ke sekolahnya aira untuk kita ada kayak perjanjian bukan perjanjian sih ada kayak janji temu untuk sedikit perkenalan dan sedikit tes mungkin ya nah teman-teman seperti biasa setiap hari dimulai dari minggu lalu kayaknya akan ada pesawat tempurnya Uni Emirates Arab ngapain mereka mereka bukan latihan tempur sih teman-teman mereka latihan untuk atraksi di hari kemerdekaannya Uni Emirates di bulan Desember nanti nah disini akan banyak atraksi yang bisa kita lihat dari rumah aku ini karena memang disini adalah area latihannya mereka dan mereka akan nunjukin atraksi mulai dari kayak berbentuk love and bikin warna-warna sesuai dengan gambar atau benderanya Uni Emirates Arab ini sendiri nah latihan mereka ini biasanya berlangsung selama kurang lebih setengah jam dan setahu aku sih selama ini mereka latihannya hampir setiap hari di jam yang sama jujur jujur sih aku sebenarnya ya kadang kalau pas lagi arzan tidur gitu agak terganggu juga dengan suara bisingnya cuma kalau lagi anak-anak bangun sih kita juga ikut menikmati sih maksudnya ikut nonton atraksi yang mereka tunjukin disini meskipun cuma latihan cuma kebayang aja ya ini suaranya berisik kalau apalagi mereka pas mau take off atau pas mau landing gitu suaranya tuh gimana sih kayak pesawat tempur kan berisik ya lebih berisik dibanding dari pesawat pada umumnya gitu nah kebayang gimana mereka yang tinggal di negara konflik atau tinggal di daerah konflik gitu ya kayak di palestin misalnya atau di syuria atau di ya negara-negara konflik lainnya gitu ya kebayang mereka itu ngedenger suara kayak gini bukan bukan karena latihan atau karena something yang normal atau gak apa-apa gitu mereka dengan suara kayak gitu tuh kayak kayak udah biasa untuk mereka dan sewaktu-waktu tuh bisa jadi mereka akan jadi sasaran atau menjadi korban dari apa yang terdengar oleh mereka itu gitu kan ya tapi ya mudah-mudahan sih kita doain aja teman-teman semoga negara-negara yang masih hidup di bawah tekanan perang atau masih di dalam penjajahan segera diberi kemerdekaan dan bisa segera kembali menjalani hidup mereka secara normal tanpa ada gangguan atau tekanan dari pihak manapun dan anak-anak juga bisa main dengan leluasa dan bebas nah oke teman-teman silahkan menikmati atraksi yang mereka tunjukkan tadi udah bikin merah-merah color gitu yaitu salah satu warna bendera UAE dan mereka juga tadi udah bikin atraksi berbentuk love gitu dan mereka sekarang bikin lagi-lagi ini adalah warga eh ini adalah warna warna dari bendera Uni Emirates Arab ini seperti apa bentuknya sih untuk lebih jelasnya pasti bisa kita lihatnya tuh dari bawah ya cuman kalau dari sini jadi kelihatan ya agak ngeblur gak jelas gini cuman sebenarnya mereka ngebentuk bendera atau warna-warna bendera Uni Emirates Arab ini sendiri oke enjoy sambil kita liatin sambil ngeteng-nggeteng gak apa-apa say gak apa-apa ya bun sambil liatin pesawat tempur yang lagi ber ini kedua kalinya nih bun beratraksi oke enjoy nah ini akhirnya mereka sudah selesai latihan dan ini mereka akan landing dan seperti biasa kalau landing satu-satu ya bun gak bisa bareng-bareng ada berapa pesawatnya ini yang kedua kalau gak salah sih pesawatnya ada lima ya oh iya oh iya untuk bunda-bunda atau teman-teman yang baru menemukan vlog aku ini aku ucapin welcome to Emilia Story welcome to my vlog dan jangan lupa untuk yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya supaya channel ini semakin berkembang dan tambah semangat gitu bun kontennya jangan lupa juga untuk tonton video aku yang sebelum ini ya bunda karena disana juga mungkin ada informasi yang bunda butuhkan atau teman-teman bunda butuhkan bisa sekalian di share di sosial media bunda semuanya ini maaf ya kalau aku agak berisik dubbingnya karena memang ya sambil ngurus kedua anak ya bunda jadi dimaklumin aja ibu-ibu rumah tangga pasti paham lah ya gimana situasi dan kondisi setiap harinya di rumah kecuali mereka tidur aja bun baru bisa sunyi-senyiap cuman kan kita saat itu mungkin ada prioritas lain ini yang perlu dikerjain nah oke bunda aku mau siap-siap dulu karena rencananya kan hari ini setelah zuhur ini ya aku mau berangkat ke sekolahnya Aira sebenarnya kita udah daftar dari lama sih beberapa minggu yang lalu dan mereka baru telpon hari ini kita disarankan untuk datang karena mereka kayak ada sedikit tes untuk Aira dan juga kita perlu melengkapi beberapa dokumen kayak pas foto terus ada beberapa dokumen juga yang perlu ditanda tangani lah gitu ya kira-kira teman-teman oke seperti apa nanti tesnya atau seperti apa sekolahnya disini ini sekolah TK ya teman-teman ikutin aja ya nah ini aku udah di perjalanan ya teman-teman dari rumah ke sekolah ini kurang lebih 15-20 menit dan insyaallah si Aira nanti perginya by school bus gitu ya jadi ada bus yang memang khusus untuk sekolahnya dan itu juga di dalam busnya ada petugas yang memang mengurusi untuk anak-anak yang akan naik dan turun ada absennya juga jadi insyaallah si aman ya nah teman-teman gimana nih untuk persiapan yang sedang punya anak untuk masuk sekolah juga mungkin atau udah daftar belum karena disini memang kita daftarnya dari sekarang dan mulai sekolahnya itu di tahun depan ya teman-teman jadi sekarang kita kayak buat ngamanin seatnya dulu gitu selamat menikmati Aus selamat menikmati 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 selamat menikmati